Halo Koi Lover Terjumpa lagi dengan kami Duta Koi Blitar Kali ini bersama kru kita di lahan Bencangnya hari ini Untuk pengangkatan ikan Ini sedang di lahan Ini sedang persiapan Menurut di panen Ukurannya yang kolam satu ini Ukuran 20-25 Ini jenisnya Kauhagudaiit Karashi Dan campur ada Denikumol ya 1500 ekor Kemungkinan 2 hari lagi Karena yang ini kolam 2 Ini lebih banyak lagi Isinya sama jenisnya Kauhagudaiit Karashi dan Ada sedikit Benikdoi Jumlahnya 2000 ekor Ini lahannya sekitar 1500 meter persegi Nanti ada beberapa lahan lagi Yang minggu ini Dalam milu ini Akan kita angkat Jadinya Asagi Asagi Susui Karashi Dan Benikumon Jadi Jangan Kemana-mana Stoknya Hiduan Jika membutuhkan ikan koi Nanti Langsung chat Ini tim Jutapoi Ada tang adil Dan kawan-kawan Dan melakukan penyortiran Ini tim-tim ahli dari Jutapoi Jadi setelah Diangkat dari kolam tanah Itu Ikan dikelompokkan Berdasarkan ukurannya Dan juga kualitasnya Sebelum dikarantina Dan siap dipasarkan kepada konsumen-konsumen Jadi Ikan sudah sesuai Dengan grade-nya Dan ukurannya masing-masing Jadi dikelompokkan Seperti ini Kualitasnya Karashi Ada Akamajuba Asagi Jadi Koi Lover Tempat karantina itu Seperti ini Sebelum masuk Akwarium Jadi Ikan dari kolam lumpur Diseterilkan di Kolam-kolam Seperti ini Kolam semen Untuk Menyesuaikan Menyesuaikan Lingkuan baru Jadi dari kolam lumpur yang luas Dan Banyak tanah Disitu mereka Apa ya Mengaduk-ngaduk tanah Biasanya Terus mereka Dipindah ke tempat yang Lebih jernih Terus airnya tetap sama Tapi Lebih jernih Dan mereka gak bisa Mengaduk-ngaduk tanah Jadi Itu perlu Pembiasaan Sangat beresiko Saat para Koi Lover Membeli Ikan Yang langsung Dari kolam Tanah Dari sawah Itu sangat beresiko Di Kematian Tentunya Kalau Tidak Mahir Dalam Mengkarantina Ikan Jadi Sebagai seller Kami Sebenarnya Resikonya Disini Kami Gak Sekali Dua kali Atau bukan Sering Beresiko Disini Tentunya Di kematian Kalau Kami Salah Penanganan Salah Cara Mengkarantinanya Jadi Kita Angkat dari sawah Ratusan ekor Mati Itu Sebagai seller Resikonya Seperti itu Biasa Makanya Kami Selalu Berusaha Ikan Ikan Kami Pasarkan Di Pasaran Itu Kami Islahkan Ikan Yang Sudah Dikarantina Jadi Setidaknya Meminimalisir Angka Kematian Saat Sudah Ketangan Konsumen Jika Ikan Koi Itu Yang Dari Saya Di Angkat Dari Kolam Tanah Kolam Lumpur Langsung Dipasarkan Ke Konsumen Takutnya Konsumen Itu Tidak Memahami Memang Belum Paham Tentang Mengkarantina Ikan Dari Sawah Jadi Kami Usahakan Ikan Yang Kami Pasarkan Itu Ikan Yang Sudah Diselesai Karantina Jadi Prosesnya Memang Panjang Tidak Bisa Langsung Instam Ikan Kami Sudah Lolos Karantina Dan Nanti Saat Sampai Ketangan Konsumen Itu Harapan Kami Ikan Bisa Beradaptasi Tentunya Dengan Penanganan Lanjut Lagi Tinggal Konsumen Menyesuaikan Suhu air Dan lingkungan Baru Ketempat Para konsumen Tentunya Seperti Saya Rasa Seperti Ini Ambaran Sini Panas Sekali Bisa Berada Di Kolam Induan Jadi Induan Itu Tidak Di Perlambitler Tapi Di Kolam Sawah Dan Ketika Sudah Kelihatan Gendong Telur Nanti Diangkat Di Kolam Pemijahan Dan Disiapkan Untuk Dipijakan Ini Sementara Kalau Kelihatan Belum Gendong Telur Akan Ditaruh Di Kolam Induk Jadi Kolam Untuk Bersemayam Induk Koi Yang Ukurannya Minimal 55 cm Ini Keluar Ini Makanya Pas Tidak Bawa Jadi Jauh Mau Ambil Tapi Kelihatan Kelihatan Lah Ketua Ditarasi 55-75 cm Ukurannya Sebelah Sini Sudah Sama Kiro Jadi Ini Meskipun Kolam Kolam Salah Tetap Kita Kasih Airator Minanya Untuk Membantu Oksigen Membantu Oksigen Karena Ini Kolam Maskot Istilahnya Kolam Induan Itu Kolam Investasi Dimana Induan Induan Yang Mengeluarkan Menyeran Yang Kualitas Itu Harus Kita Jaga Harus Kita Rawat Dengan Kiper Kita rawat Sebaik Mungkin Oke Sekian Penjelasan Tentang Kolam Indu Jadi Kolam Untuk Istilahat Induan Ketika Dia Belum Siap Bertelur Ketika Dia Sudah Hamil Atau Gendong Telur Itu Akan Ditindahkan Ke Kolam Pemijahan Oke Guys Ini Kita Berada Di Kolam Pemijahan Kolam Tempat Pemijakan Induan Pejantan Dan Induan Ketika Tadi Di kolam Istilahatnya Induan Sudah Gendong Telur Tindak Kesini Diseteli Ditijakan Dengan Beberapa Jantan Ini Satu Betina Kita Bisa Tambahkan Tiga Jantan Untuk Membuai Betina Tersebut Ditaruh Disini Ketika Sudah Bertelur Dua Atau Tiga Hari Kita Angkat Induannya Terus Neneran Atau Telur Nanti Akan Menetas Dengan Sendirinya Sekitar Empat Hari Sampai Lima Hari Akan Kelihatan Kecil Seperti Ini Kolam Ini Sudah Ada Neneran Bulaya Ikan Koi Jenis Soa Kamu bisa Disukur oleh Kamera Yang Sekali Kalau di Kamera Mungkin Gak jelas Gak kelihatan Ini Kolamnya Kukurannya Dua Dua Kali Delapan Meter Dua Kali Delapan Sebelumnya Ukuran Lima Meter Pun Dua Kali Lima Juga Cukup Yang Inting Bisa Untuk Bertelur Dan Ketika Menetas Airnya Cukup Airnya Mungkin Juga Cengkal Atau Sekitar 40 cm Untuk Untuk Nanti Tempat Nenerannya Untuk Telurnya Nanti Menetas Kalau Terlalu Padat Dia Akan Mati Kira Kira Airnya Itu Volumenya Disesuaikan Dengan Jumlah Induan Yang Akan Ditetaskan Kalau Satu Ekor Induan Cukuplah Lima Kali Dua Dua Kali Lima Meter Ini Memang Agak Panjang Persiapan Untuk Dua Atau Tiga Induan Bisa Langsung Ditetaskan Disini Nanti Akan Istilahnya Cukup Untuk Hidup Untuk Hidup Lantau Bukan Lantau Untuk Hidup Neneranya Itu Airnya Cukup Jadi Tidak Terlalu Paduk Volumenya Jadi Tidak Dempetan Terus Itu Memang Kita Kasih Ece Gondok Ini Gondok Ini Gunanya Nganurek Digawing Nganurek Dia akan Bertelur Disini Telurnya Itu Nempel Nempel Ditempelkan Disini Oleh Ikannya Tapi Ini Belum Ada Telurnya Ini Contoh Aja Dikasilah Medianya Ece Gondok Guna Ikan Koi Menempelkan Telurnya Nanti Nanti Kalau Menetas Menetas Akan Jalan Jalan Koi Dan Juga Ini Untuk Tersembunyi Anak 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 Anakan Ikan Koi Ini Juga Ada Tapi Ini Jenisnya Lain Bukan Soa Tapi Kohaku Sankai Nanti Nanti Dishoot Oleh Kamera Oke Sekian Untuk Penjelasan Ini Silau Karena Saya Menghadap Sinar Matahari Ini Lumayan Silau Sore Hari Penjelasan Tentang Kolam Pemijahan Kolam Untuk Memijahkan Tinduan Ikan Koi Semoga Bermanfaat Nah Yang Ini Berukuran Buraya Berukuran Sekitar Mini Sekali 1 cm 2 cm Kalau Indukanya Itu Bagus Anak 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 Mulai Dari Kecil Sudah Mulai Terlihat Bakat Lihat Ini Gak Besar Gak Kecil Kok Itu Seneng Gigi Gigi Seperti Ini Jadi Kalau Indukanya Berkualitas Anak 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 Sudah Kelihatan Ini Belum Disorter Sama Sekali Sudah Kelihatan Banyak Yang Berbakat Jadi Kalau Indukanya Bagus Anak 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 Makanya Mungkin Harganya Beda Tergantung Indukannya Seperti Apa Jadi Soal Indukan Itu Gak Main Gak Asal Memijakan Jadi Ada Setelanya Tersendiri Terus Pemilihan Pemilihan Indukan Itupun Berdasarkan Kategori Kategori Tertentu Karena Kita Ingin Mencetak Ikan Seperti Apa Jadi Tidak Asal Ikan Besar Ikan Hamil Dipijakan Itu Enggak Ada Selan Selan Tertentu Meraci Jadi Meraci Seperti Itu Kalau Diko Itu Seperti Itu Enggak Asal Dipijakan Enggak Seperti Ikan Konsumsi Yang Indukan Langsung Bisa Langsung Bisa Dipijakan Tapi Ini Koi Jadi Enggak Enggak Sama Kita Mengejar Kualitas Jadi Penyetelan Indukan Pun Harus Oleh Para Profesional Orang Orang Ahli Punya Insting Kuat Di Perkoian Nah Jadi Seperti Itu Penjelasan Sedikit Tentang Buraya Buraya Atau Anakan Ikan Koi Ada Di Mitra Kami Jadi Seperti Itu Di Belakang Itu Lahan Lahannya Yang Ini Ini Tempat Indukan Indukan Dan Filteran Terus Yang Itu Tempat Tempat Pemijan Jadi Kurang lebih Seperti Ini Silau Sekali Saya Rasa Cukup Sekian Tentang Buraya Tempat 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 Pemijan Koi Jadi Seperti Itu Kurang Lebihnya Saya Rasa Cukup Sekian Video Kali Ini Saya Akhir Sampai Sini Bye Salam Tutup Tutup Apai Sini